mengatasi indikator BBM menyala terus-menerus. Pada mobil HIJ, perhatikan langkah-langkah seperti yang ada pada video berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda. Stories and Tutorial. Selamat datang di channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang HIJ dengan kendala atau trouble gambar BBM menyala. Langkah pertama kita coba untuk mereset manual dengan cara kunci kontak off. Kemudian kita lepaskan soket yang ada pada filter solar. Perhatikan posisi soket seperti yang ada di video. Setelah soket sudah dilepaskan, kemudian kita kunci kontak on sambil tunggu beberapa detik. dan ternyata setelah kita reset manual, gambar BBM masih tetap menyala. Ada kemungkinan pada filter solar juga tanki kotor terdapat air atau lumpur yang mengakibatkan gambar BBM itu sendiri menyala. dan benar saja setelah kita membongkar tanki solar, terdapat hendapan lumpur baik di dalam tanki ataupun di filter solar bagian dalam. Kemudian kita coba bersihkan saringan solar atau filter solar menggunakan untuk menghilangkan mengkotoran. Dan ini contoh kotoran sebelum dibersihkan. Setelah filter atau saringan solar bagian di dalam tanki sudah dibersihkan, kemudian kita ganti filter solar sambil kita bersihkan bagian dalam. dan setelah filter solar sudah dibersihkan, kemudian kita pasangkan kembali ke tempatnya. Setelah filter solar sudah terpasang, seperti semula, kemudian kita coba reset manual seperti yang pertama. Dengan cara kunci kontak off, kemudian kita cabut soket pada filter solar, kemudian kita kunci kontak on, tunggu sampai beberapa detik. Sekian dan terima kasih tutorial pada sore hari ini mengatasi HS dengan kendala atau trouble, indikator BBM menyala terus. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.